Intro Selamat datang kembali di channel Japografis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar membuat efek teks neon di kain master. Intro Langkah pertama kita buat project baru, pilih resolusi 16 berbanding 9, sekarang kita pilih media, pilih download, kalian bisa download semua bahan-bahan ini di link deskripsi. Disini bahan-bahannya sangat lengkap, dari mulai abjad A sampai dengan Z, dan juga ada beberapa background, kalian bisa sesuaikan pada project kalian. Sekarang saya pilih background, kalian bisa menyesuaikan durasinya pada project kalian. Disini saya menggunakan 5 detik. Sekarang kita pilih layer, kemudian pilih media. Kita akan memasukkan kabel, kalian bisa download bahan-bahannya. Kita tambahkan lagi efek bayang, bayang huruf. Disini saya akan menggunakan contoh huruf Q. Kalian bisa mengatur ukurannya, sesuai pada project kalian. Sekarang kita akan memasukkan efek neon, kita pilih media. Pilih sesuai pada project kalian. Disini saya menggunakan huruf Q. Sekarang kita pilih layer, kemudian pada pengaturan kita pilih blending, dan ubah menjadi screen. Samakan ukurannya dengan layar bayangan. Sekarang kita tes hasil semangat. Cukup sementara, cukup sempurna. Apabila kalian ingin meredupkan atau membuatnya lebih terang, kalian bisa pilih layer neon. Kemudian pilih adjustment. Disini kalian bisa meredupkan atau membuatnya lebih terang. Kemudian apabila kalian ingin mengganti warna neon, kalian bisa pilih layer, kemudian pilih efek, pilih color inversion. Pada layer efek color inversion, kalian pilih setting. Pada pilihan invert red, green, dan blue, kalian jadikan kosong. Dan kalian bisa merubah warnanya pada invert mode. Pilih sesuai pada project kalian. Oke demikian tutorial kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa mengeksplornya lebih luas lagi pada project kalian. Kita nantikan tutorial-tutorial selanjutnya.